Jadi jalur prestasi itu ada yang olahraga, ada yang kesenian sama keagamaan Keagamaan ini boleh siapa saja, asal dia minimal juara 3 untuk tingkat provinsi Dan di samping itu juga ada di bidang penalaran, hafiz ini kan maksudnya di bidang penalaran Jadi penalaran termasuk hafalan, jadi hafalan kalau misalnya ada yang hafal kitab Agama lain, ya silahkan Para warga negara luar yang berminat kuliah di UNAN Itu kita menyediakan satu, apa namanya, biasiswa gratis untuk satu orang per pro di P untuk adik-adik ya, nanti jangan cemas kalau sudah masuk Karena ada biasiswa banyak sekali di bulan tinggi ini Jadi juga menawarkan banyak biasiswa ya Pak Jadi misalnya kalau prestasi kita bagus, IP kita bagus, itu banyak sekali biasiswa Kita banyak dari perusahaan-perusahaan gitu kan, Pertamina, dari bank Itu banyak, asal IP-nya bagus gitu kan Jadi artinya, yang susah itu kan masuk ini Kita sudah kuliah, insya Allah lah, kalau kita ada niat, ihtiar yang kuat Pasti ada aja yang membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Donsana Langgam.id yang berada di Ranah dan di Rantau Seperti biasa kali ini kita kembali lagi di podcast Langgam.id, referensi orang awak Nah kali ini bersama saya, pemandu acara atau hostnya Ella Dan disini kita tidak akan bincang-bincang sendiri Kita akan ditemani oleh Narasumber yang kebetulan hari ini juga sudah sampai di studio Langgam.id Beliau adalah Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Universitas Andalas Dr. APT Sofian M. Farm Selamat siang Bapak Sofian Selamat siang, baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah kita juga sehat ya Alhamdulillah, amin Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan jalur mandiri dari Universitas Andalas Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang Pak, mungkin kita boleh lepas masker dulu Karena tadi kita sudah menerakkan protokol kesehatan juga Boleh lepas aja Sekarang kita langsung aja nih Pak, ngobrolnya tentang penerimaan jalur mandiri yang ada di UNAN Mungkin Pak Sofian bisa jelaskan dulu kepada kita semua Sebenarnya apa sih itu penerimaan jalur mandiri dan apa aja jalur seleksi yang disediakan dari UNAN Baik, terima kasih Mbak Ila ya Para hadirin yang kami hormati Universitas Andalas sebenarnya melaksanakan penerimaan mahasiswa baru itu ada tiga jalur Seperti menurut di negeri lain Yang pertama jalur SNMPTN atau jalur undangan Dan itu sudah selesai dan sudah mahasiswa yang diterima pun sudah mendaftar gitu kan Itu 30% dari daya tampung Kemudian yang kedua yang kemarin tertentu langsung itu ujian UTBK Jalur SBBTN Insya Allah hasil UTBK ini akan diumumkan pada tangan 14 Juni 2021 besok Bulan depan Bulan depan akan diumumkan Bagi yang tidak diterima di jalur yang dua tadi SNMPTN dan SBMPTN Akan ada jalur yang tiga yang terakhir Jalur mandiri Jalur mandiri ini ditampungnya adalah juga Maksimal 30% dari kuota yang tersedia Kalau kita diundang sekitar 1.900an orang yang akan kita terima 1.900 orang yang akan diterima di jalur mandiri Jadi kurang di jalur mandiri 30% dari daya tampung Pada jalur mandiri ini Kita kalau tahun dulu itu Sebelum-sebelumnya tahun 2019 ke bawah itu pakai tes ya Mulai 2020 sampai sekarang itu tidak pakai tes Namun ada persyaratan-persyaratan yang kita lakukan Untuk menseleksi calon untuk bisa lulus di UNAN Berarti itu ada lima jalur di situ Lima jalur Yang pertama disebut dengan jalur seleksi masuk berdasarkan kemampuan akademik Yang disingkat dengan SMBK bukan Itu berdasarkan nilai UTBK Oh nilai UTBK Nilai UTBK tahun 2021 Jadi yang masuk ke sini betul-betul adalah yang ikut UTBK kemarin Kalau yang tidak ikut UTBK kemarin berarti tidak bisa ikut jalur ini Dan porsi terbanyak kuotanya memang adalah jalur ini SMBK ini Ya sekitar 70-75% gitu kan Itu yang jalur yang pertama SMBK berdasarkan nilai UTBK Yang kedua jalur namanya jalur seleksi mandiri berdasarkan prestasi unggul Yang kita singkat dengan SMBPU Jadi anak-anak yang memiliki prestasi di bidang olahraga Seni dan keagamaan termasuk Afis Quran Bisa masuk melalui jalur ini Dan ini tidak harus pernah ikut UTBK atau tidak Nah yang penting ketamatan 3 tahun terakhir paling lama Jadi 2019-2020 dan lulusan terbaru 2021 bisa ikut Hanya mengupload rapor saja sejak semester 1 sampai semester 6 Pertama dengan prestasi dia Prestasi itu minimal harus jurat 3 di tingkat provinsi Nah jurat 3 di tingkat provinsi apalagi tingkat nasional dan internasional Itu prioritasnya Dan khusus Afis Quran minimal hafalannya 10 juz Ini yang sangat menarik yang kemarin juga banyak jadi bahan perbincangan ya Jadi viral juga kan Nah itu kita ada 10 minima 10 juz Nah ketiga jalurnya adalah jalur berdasarkan kerjasama namanya SMBK Jadi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah Tapi memiliki kemampuan akademik yang baik Ya kan Itu bisa minta bantuan melalui pemerintah daerah masing-masing Jadi biayanya itu dibantu full oleh pemerintah daerah Jadi pemerintah daerah memiliki kerjasama dengan UNAN Nanti akan merekrut putera puteri terbaiknya Ya kan Nanti itu yang akan mendaftar ke UNAN Jadi rekrut berdasarkan peseratan kemampuan ekonomi Itu silahkan dari pemerintah daerahnya Kemudian berdasarkan kemampuan akademiknya Nanti UNAN yang menseleksi mana yang diantara yang diusulkan itu Bisa lolos gitu ya Artinya itu biaya itu harus ada dukungan jaminan dukungan dari pemerintah daerahnya Nah itu yang kerjasama Yang keempat itu adalah untuk yang ada di kita yang berkebutuhan khusus Atau penyandang disabilitas Ini kita singkat dengan SMPD Jadi seleksi masuk Seleksi mandiri berdasarkan peminat yang berasal dari penyandang disabilitas Dan itu memang adalah untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus Seperti tuna rungu ya Kemudian tuna wicara dan lain-lain itu Kita sudah punya itu Dalam juga juga sebagai bentuk apresiasi UNAN terhadap keseriusan UNAN Untuk berkomitmen untuk membantu para penyandang disabilitas ini Kita sudah ada unit layanannya Ada unit khusus itu kan seperti KKN ada unit KKN Disabilitas ini juga ada unit layanan disabilitas Namanya apa? Unit ULD Unit layanan disabilitas Nah unit layanan disabilitas ini nanti yang akan memfasilitasi Para adik-adik yang berminat yang berasal dari disabilitas ini yang berminat kuliah dunan Nanti akan dinilai kelayakan secara akademisnya Emang akademis memang perlu juga kita apakan kan Dan juga kesesuaian dengan prodi yang dia pilih gitu kan Nah unit layan ini adalah yang bertanggung jawab Dan terakhir adalah untuk warga negara yang di luar larga-larga Indonesia Itu namanya seleksi mandiri berdasarkan untuk mahasiswa internasional Nah jadi Para warga negara luar Ya yang berminat kuliah di UNAN Itu kita menyediakan satu Apa namanya Biasiswa gratis untuk satu orang per prodi Kita ada 48 prodi Mbak Elaya Jadi kalau ada yang dari luar itu satu gratis Uang apanya gratis semuanya Uang hidupnya juga ada Kalau salah biaya hidupnya dikasih oleh UNAN seter 2 juta rupiah per bulan Enak juga ya Pak Yorati Untuk menarik ini ya Untuk masuk ke UNAN ya kan Itu tersedia untuk hitung Jadi itu namanya jalur internasional Atau kan ada juga di Pono Berusaha Antren Kan ada juga orang luar negeri yang Anaknya disekolahkan di Indonesia gitu kan Boleh juga Kita seperti di Wontor atau di beberapa Dulu Arisalah ada juga itu kan Ada orang luar yang waktu di SMP di sana SMA atau di tingkat aliah gitu kan Nanti akan kita jaring itu juga itu Untuk kita ajak masuk melalui jalur SMI ini Jadi ada 5 jalur itu Ada 5 jalur berarti tadi ya Pak ya Nah saya penasaran nih Pak Soal jalur dari yang disabilitas Nah itu kan nanti dari pihak UNAN nya juga bakal ada Seleksi akademis ya tadi yang Pak bilang Nanti untuk pelaksanaan kuliahnya sendiri nih Pak Nanti sistemnya gimana Pak apakah ada dibedakan Atau nanti ada khusus Nah ini yang sekarang lagi digodok Kita kan pertama itu sesuai dengan SDM kita ya Ini karena kita baru memulai Tentu artinya kita menyiapkan dulu Artinya prodi-prodi yang sudah siap Nah kita kemarin sudah menyebarkan Angket kepada semua fakultas Dan itu ada beberapa prodi yang sudah siap untuk menerima Emang kalau kita lihat emang belum semuanya bisa kita akumudir ya Tapi bertahap kita akan tentu akan mengudir semuanya Apalagi untuk yang berkebutuhan ini emang betul-betul harus kita Apakan ya harus sukarelawannya ya Pembimbingnya kemudian yang membantu dalam bahasa isyarak Segala macam itu kan Ya insya Allah ke depan itu akan kita tata sedemikian rupa Dengan adanya ULD tadi Unilai anisabilitas tadi Tadi prodi-nya yang kira-kira sekiranya sudah bisa nih Untuk menerima teman-teman yang disambilitas itu apa aja Pak? Untuk pastinya saya tidak apa ya Cuma ada di websitenya Oh kita bisa lihat di websitenya ya Pak ya Cuma kemarin itu ada masukan Kita tetap saja Apa namanya mereka silahkan dulu mendaftar Ya kan Nanti kan ada wancara dengan tim sekoloknya Tim sekoloknya nanti akan mengarahkan kira-kira Ini cocoknya dimana gitu kan Oh gitu Nanti akan ada tim itu Nah untuk saat ini nih Pak Kan kita masih dalam masa pandemi nih Pandemi Covid Nanti sistem untuk tes atau seleksinya itu Gimana Pak? Apakah offline atau online? Ini kan kita tambah tes ini Hanya nilai UTBK dan nilai RAPOR saja Ya kan? Tempat tes Jadi dua belakang-dua belakang ini kita tambah tes Jadi tidak ada pakai ujian Yang ada ujian itu satunya yang jalur hafiz tadi Oh jalur hafiz Nah ada uji hafalan gitu kan Nah jahfalan kita dilakukan secara online Oh online nanti di kampus UNAN ya Pak ya? Ya jadi mereka silahkan di rumah masing-masing Ada jaringan tentunya kan Jadi kan ada uji online oleh para Tim yang kita telah siapkan Hafiz Quran juga sehingga Tidak ada offline gitu ya Semuanya online Berarti semuanya untuk saat ini pandemi Kita online dulu ya Pak ya? Ya online semuanya Mulai dari registrasi Semuanya online semuanya Oke Nah untuk program jalur hafiz Quran nih Pak Saya penasaran Kan pertama kali ya Kalau gak salah tahun ini UNAN Enggak Kalau hafiz Quran sudah sejak dari awal sudah Oh gitu Nah kalau untuk penasaran soal Apa sih alasan UNAN membuka jalur penerimaan Lewat hafiz Quran soalnya kan Seperti yang kita tahu UNAN sendiri Kan sebenarnya adalah kampus umum ya Untuk ada yang dari agama lain Seperti itu Gimana Pak? Nah kemarin Wah ini kan kemarin sempat viral masalah ini ya Sebenarnya UNAN Kampus lain sebenarnya sudah lebih duluan kan Seperti Baru Jai Malang Ya kan Universitas luar gitu kan Sudah hal biasa ini kan Kita sebenarnya dulu juga sudah lakukan Dulu malah syarat minimalnya 20 juz 20 juz Sekarang 10 juz Jadi sebenarnya Jalur prestasi unggul itu Ada 3 bidang Iya Nah 3 Pertama Olahraga Yang kedua Kesenian Ketiga Berprestasi di bidang keagamaan Nah keagamaan ini bukan hanya agama Islam ya Oh Cuma kan artinya Keagamaan ini boleh siapa saja gitu kan Asal dia juara minimal juara 3 Untuk tingkat provinsi Provinsi Nah Dan Di samping itu juga ada di bidang penalaran Nah hafiz ini kan maksudnya bidang penalaran Iya Jadi penalaran termasuk hafalan Jadi hafalan kalau misalnya ada yang hafal kitab Agama lain Silahkan Oh betul Nah ini kebetulan ini kan kita berikan contoh Jadi untuk hafalan Seperti hafalan Qur'an Iya Nah itu yang kita syaratkan memang harus minimal 10 juara Berarti kalau misalnya agama lain juga ada hafalan untuk Ya ada Itu nya juga bisa ya Bisa ya Oke Nah kalau untuk berkaca dari tahun sebelumnya nih pak Kira-kira persaingan untuk masuk UNAN itu Berapa persen sih Satu banding berapa Kayak gitu kok Buat teman-teman adik-adik juga yang pengen itu Ada gambaran kan buat masuk UNAN Makanya ini memang untuk Untuk memilih program studi yang Dimana bisa kita Ada kemungkinan untuk bisa lewat Itu memang harus ada triknya gitu kan Iya Pertama lihat dulu angka keketatannya Iya Nah angka keketatan itu ada di kita Sudah kita buat di websitenya PMB UNAN Iya Artinya pro di mana Yang paling tinggi keketatannya gitu kan Yang sedang mana rendah Udah semuanya gitu kan Contoh misalnya untuk pro di bidang saintec Itu yang paling ketat itu adalah Untuk mandiri ini Kedokoran gigi Kedokoran gigi Nah sama bidang Fakultas Teknologi Informasi Itu persaingannya berapa Banding berapa tuh Saya lupa pasti Tapi itu angka keketatan yang tinggi gitu ya Kalau yang sosialnya yang tertinggi itu ilmu komunikasi Ilmu komunikasi ya Iya Artinya mungkin di zaman pandemi ini Orang banyak pakai Perlu pakai siti informasi Digital gitu kan Artinya angka keketatan itu Menjadi Arusnya menjadi referensi Bagi para calon Sehingga dia itu Sebenarnya cocoknya dimana bersaingnya gitu kan Jangan asal ambil gitu kan Takutnya Bersaing di pada satu pro di Ternyata Peluang terimanya sedikit gitu kan Padahal banyak pro di kita Di UNANI kan jumlahnya 48 kan Iya Jadi sesuai kalah dengan Pro di mana Maka kita sebenarnya diraporkan Tergambar dari rapornya gitu kan Ratu nilai UTBK nya Yang kedua Lihat juga dari Biayanya Oh gitu Jangan kita ambil Ternyata Yang tinggi-tinggi Ternyata biayanya ketika terima Gak bisa mampu lagi Gak mendaftar gitu kan Sayang sekali Sayang sekali Karena yang namanya mandiri ini Ada namanya uang PI Uang pengembang institusi Iya Dan ada Uang UKT nya Uang SPT nya itu UKT level tertinggi Kan UKT itu kan ada level 1 Sampai level 7 Iya kan Kalau yang lulusan SMPTN Sambai SBMTN UKT ini merasa kemampuan ekonomi kan Iya Ekonomi orang tua Ada sistem yang menentukan Jadi kalau mandiri ini UKT nya itu level 7 semuanya Oh gitu Nah jadi tidak bisa ditawar lagi Dan uang PI nya ada Nah Khusus untuk jalur yang SMBPU persisian unggul Mereka tidak bayar Uang PI Gratis pak Gratis uang PI Nah ini nih Tantangannya ya Artinya menarik Kestimewaan gitu kan Gratis uang PI Dan uang SPT nya pun Itu terdentang Ekonomi orang tua nya Oh Nah jadi artinya Jalur SMBPU ini mirip Dengan jalur SBPTN SBPTN ya Apanya Uang perkulihannya Mereka tidak pakai uang PI Dan uang UKT nya Atau SBP per semester itu Tergantung kepada Kemampuan ekonomi Jadi tadi Jalur prestasi itu Yang olahraga Ada yang kesenian Sama keagamaan Oke Nah Selanjutnya Untuk Kalau untuk Tadi pak-papak bilang Kita UNAN juga ada Jalur kerjasama Dengan Pemda Muda daerah Itu Sistem untuk Mengurus Atau bagi adik-adik Yang mau ikut jalur itu Gimana sih pak Atau mungkin Ada dengan Kerjasama dengan Perusahaan lain juga Perusahaan juga boleh Artinya gini Jadi bisa dengan Pemerintahan Atau non-pemerintahan Jadi kalau pemerintahan Mana yang Sama dengan UNAN Tentu artinya Adik-adik ini Mungkin langsung saja Pertanya kepada Pemerintah daerahnya Pemerintah daerahnya Punya alokasi Karena masalah dana Alokasi dana Untuk mereka Men-support Saya kira Pastilah ada Dana pengembang SDM Di pemerintah daerahnya Atau mereka juga Ada kenal dengan CSR-nya Perusahaan Atau apa gitu kan Kemudian Tambah satu lagi Surat dukungan Bahasanya mereka Betul mendukung Sampai Mahasiswa ini Tamat gitu kan Karena itu perlu Bagi kita kan Jangan nanti di tengah jalan Ternyata berhenti Misalnya kan Itu perjanjian Jadi sekian lama Misalnya 5 tahun Kalau ini kita sarankan Rata-rata Satu ini ke 5 tahun kan Sehingga 5 tahun Nah itu Mereka full dibantu Nah untuk Mengingatkan lagi nih Pak Untuk adik-adik yang Mau daftar di UNAN Pembukaan untuk Jalur Mandiri itu Tanggal berapa Pak? 7 Juni Sampai 18 Juni Sampai 18 Juni Pengumuman hasilnya 9 Juli 9 Juli ya Pak ya Setelah itu baru Registrasi Registrasi dan Ya Reftar ulang Untuk kota yang sendiri nih Pak Mungkin Diperjelas lagi Buat adik-adik Kota yang di UNAN Nah kota di UNAN Kota bisa juga diakses Sebenarnya lengkapnya Misalnya Prodi ini Berapa kotanya Ada di websitenya PMB UNAN ya Jadi kota itu Rata-rata adalah 30% dari kota yang tersedia 30% 30% Misalnya Farmasi misalnya Yang saya tahu contohnya farmasi Kebetulan saya dari farmasi Mbak ya Daya tamunya kan 150 Maka untuk Mandiri itu 30% dari 150 Itu 50 orang 50 orang Nah Rincir lengkapnya ada nanti Lihat di websitenya PMB UNAN PMB.UNAN.AC.ID PMB.UNAN.AC.ID Atau buat aja PMB UNAN Di Google gitu ya Nanti udah keluar ya Pak ya Langsung keluar itu Tinggal lihat Tinggal lengkap Informasi di sana Oke Nah untuk Terakhir nih Pak Mungkin Bapak bisa Kasih motivasi Untuk adik-adik Yang mau masuk ke UNAN Ada tips dan trik khusus Enggak nih Pak Ya Yang pertama itu adalah Pilihlah prodi yang sesuai Dengan bakat gitu kan Jangan setelah diterima Ternyata gak ngambil Itu banyak itu Iya Kan ada pilihan satu Pilihan dua Tidak-tidak mengambil pilihan kedua Itu adalah pilihan asal-asalan aja gitu kan Atau ikut teman-teman Nah ketika diterima pilihan dua Ngambil Sayang gitu kan Padahal kesempatan orang Bisa masuk ke situ kan Iya benar Jadi pilihlah itu Sesuai dengan kemampuan Akademik kita Dan minat kita juga Makanya konsultasilah dengan orang tua Atau guru BK BK itu perlu sekali gitu kan Supaya dia tahu Kemudian kedua Pilih juga sesuai dengan Kemampuan ekonomi gitu kan Khusus yang Yang jalur di luar SMBPU Persinggul Di luar Persinggul Pilih sesuai dengan kemampuan ekonomi Karena Sayang juga Kalau sudah diterima Tidak diambil Ternyata Tidak ada Tidak sesuai dengan ekonomi Tapi untuk adik-adik ya Nanti jangan cemas Kalau sudah masuk Karena ada beasiswa Banyak sekali Guglian tinggi ini Jadi juga menawarkan Banyak beasiswa ya Pak Jadi misalnya Kalau prestasi kita bagus IP kita bagus Itu banyak sekali beasiswa Kita banyak dari Dari perusahaan-perusahaan Pertamina Ya kan Dari bank Itu banyak Asal IP-nya bagus Jadi artinya Yang susah itu kan masuk Kita sudah kuliah Insya Allah lah Kalau kita ada Ihtiar yang kuat Pasti ada aja Bantu kita Oke Nah Untuk mungkin ada Pertanyaan Ini karena kita lagi Live juga Pak Kebetulan di Instagram Jadi Baca Bisa yang ada Yang mau pertanyaan langsung Yang perlu diapakan Menurut saya Yang kemampuan akademik tadi ya Karena porsi yang terbanyakan Di situ kan SMBKA ini Jadi memang syaratnya Harus punya Sudah ikut UTBK Ya benar UTBK 2021 Kalau tidak ikut Memang Mau maaf Tidak bisa Syaratnya memang itu ya Pak Syaratnya memang itu Sementara yang jalur yang lain Itu memang Pakai nilai rapor saja Pakai nilai rapor Oh ini ada pertanyaan nih Pak Mau tanya Nah ini ada Mungkin Ada yang mau Diperjelas lagi Soal Penerimaan Jalur mandiri Berdasarkan kerjasama Mungkin Betul Tadi mungkin Yang nanya Kelewat Kelewat ya Baru gabung ya Oke ya Anda semuanya Jadi jalur kerjasama ini Maksudnya Kerjasama dengan Pemerintah daerah Dimana kita tinggal Keputin kotanya ya Jadi kalau misalnya Anda Misalnya Berada di kabupaten Terlalu misalnya Pasaman Barat gitu ya Silahkan hubungi Pemerintah daerahnya Apakah ada Pemerintah daerahnya Keputin sama dengan UNAN Untuk hal ini Karena kita sudah Mesurati Semua kabupaten kota Tinggal kita Nunggu responnya Ini kan Nunggu respon Keputin kota Nah kalau misalnya Keputin kotanya Punya apa Mau artinya Untuk tahun ini Mengalokasikan Sebagian untuk Putra putri terbaiknya Saya kira itu sangat Bagus sekali gitu Sekaligus kita Imbau sekarang nih kan Masih banyak waktu nih Sampai tanggal 18 Juni kan Untuk bisa Atau Pemdanya mungkin Karena sibuk Tidak tahu informasi Seperti ini kan Karena mana tahu Karena surat ini Lama prosesnya kan Inisiatif saja Anda ini pergi Tanya ke sana Surat undang sudah masuk Ke semua kabupaten kota Tinggal di follow up Saja oleh pemerintah daerahnya Kita bersiap Kita sifatnya kan Pasti menerima Dari Apa ya Dari pemerintah daerahnya Nah ini ada yang Nanya lagi nih pak Bagaimana dengan Nilai UTBK Apakah bisa pakai Nilai UTBK Tahun lalu Tidak ya Kita sudah Dari awal Mensyaratkan Nilai UTBK Kita pakai 2021 Khusus 2021 Jadi Otomatis yang tidak ikut 2001 kemarin Memang untuk tahun ini Tidak bisa Atau Ngambil jalur kerjasama tadi Dengan pemerintah daerah Atau Persasi kalau dia punya Karena persasi itu Haji di upload Satu minimal Sertifikat Yang menyatakan Yang persangkutan juara Minimal juara 3 Juara 3 di provinsi Apalagi nasional kan Nah nasional pasti Makanya atlet-atlet ini Kita imbau juga Atlet-atlet daerah Yang sering berlagak Di kejuara-kejuara nasional Kan banyak gitu kan Ini kesempatan emas ini Untuk bisa masuk Ke luar-kejuara sandalas Silahkan bergabung Insya Allah Kalau memang itu Sesuai dengan Kemampuan akademiknya Kita lihat nanti Akan diterima Jadi memang tetap Kemampuan akademik Jadi patokan juga Walaupun dia misalnya Juara nasional gitu kan Dia pilih kedokteran Misalnya kan Padahal nilainya Tidak mendukung Nanti akan kita arahkan Mungkin cocoknya Di fakultas lain Sesuai dengan Kemampuan akademik Berarti tetap Dinilai dari akademiknya juga ya Iya pak Ini akademiknya tetap Menjadi patung utama Jangan Karena silikat Jujur satu renang Misalnya kan Tingkat nasional Pilih ternyata Kek dokter Ternyata nilainya Tidak mendukung Maka nanti akan kita Arahkan Kita tawarkan Ke fakultas lain Kita memang Butuh anak-anak Seperti itu Karena itu Bagi kita Itu akan membantu Unan juga Untuk event-event Yang tingkat nasional Unan Atas sama Unan ya Kan nanti akan ada Lomba olahraga Olahraga mahasiswa Tingkat nasional Lomba MTQ Tingkat nasional Amerika ini yang kita bina Jadi Apresiasi unan Sebenarnya Untuk para yang telah Mengharumkan Nama Sumatera Barat Atau nama Daerah masing-masing Untuk bisa Kuliah di Kuliah Ini ada Pertanyaan lagi pak Katanya Bagaimana dengan Peserta KIPK Apakah bisa mengikuti Jalur mandiri Kalau bisa Apakah registrasinya Bayat juga Oh KIP ya Kalau KIP Ya betul Kalau dia sudah Dari awal Sudah terdaftar Sebagai KIPK Mereka memang Wajib bayar dulu Bayar dulu Registrasi Seperti biasa Karena nanti Penerima KIP ini KIP ini kan Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah Nah nanti Mereka yang KIP kuliah ini Kalau dia diterima Di UNAN Lewat Jalur Mandiri Gratis semuanya Gratis Gratis Tidak ada Bayar-bayar Satupun Cuma KIP kuliah ini Perlu di verifikasi Dilihat ke rumahnya Selama jam Makanya prosesnya Dia lalui dulu Normal Jadi tak bayar dulu Uang registrasi Nanti Kalaupun terima Di prodi itu Sambil menunggu Verifikasi itu Dan nyatakan lolos Apalagi kita Karena harus dapat kuota Dari pemerintah pusat Tidak semuanya juga Bisa kita terima Nanti yang lolos Itu yang gratis Yang tidak lolos Berarti harus bayar Sesuai dengan Ketentuan Tetap mengikuti prosedur Secara biasa dulu Nanti sebelum Verifikasi dulu Dari UNAN Karena verifikasi kan Butuh datanya cukup lama Apalagi dari pemerintah pusatnya Dananya keluar juga Belum tentu cepat Maka Artinya Silahkan Nanti ikut dulu Kalaupun dia terima Nanti terima Kalau sudah terendir bayar Nanti akan Biasanya dikembalikan lagi Oh gitu Bagi yang terima Keep itu Ini ada yang Tanya soal Sertifikat prestasi Dan akademik Yang harus di upload Apakah perlu Legalisir dari sekolah Jadi semua Yang kita upload Baik itu Itu wajib Legalisir sekolah Termasuk prestasi Jadi di copy dulu Kemudian minta Legalisir sekolah Kemudian itu yang di upload Ambil satu yang tertinggi Misalnya dia punya dua Yang terbaik Jangan tiga aja Kita bolehkan Satu yang di upload Satu dari yang terbaik Misalnya dia ada Jura dua Jura tiga Ambilnya jura dua Atau nasional Dengan provinsi Ambilnya nasional Jangan semuanya Tapi yang penting Minimal juara tiga Provinsi Provinsi Nanti juga ada Portofolio yang isinya Menjelaskan Rekordnya selama ini Apa saja Juara yang dia ikuti Ada yang ditulus nanti Saya pernah juara ini Juara ini Itu jadi sebagai penilaian Juga bagi kita Selain sertifikat Juga ada portofolio Portofolio yang akan diisi Nah ini Pak Ada yang mau pertanyaan Tentang kerjasama Dengan Pemda tadi Pak Di jalur kerjasama Bagaimana Pemda Melakukan penjaringan Ke sekolah Ada proses penjaringan Oh gitu ya Jadi kerjasama ini Sifatnya Seperti katakan tadi Unan lebih kepada Pasif ya Yang proaktif Jadi kita mensurati Pemerintah daerah Sudah kita lakukan Kita sosiasikan Malah kita Tim kita ada juga Turun ke Pemerintah daerah itu kan Nah untuk menjelaskan Ada program ini Nah tinggal sekarang Pemerintah daerahnya Yang proaktif Yang aktif ke sekolah-sekolah Atau menjaring Putera-putera terbaiknya Nah Dia seleksi dulu Berdasarkan kemampuan ekonomi Atau apalah gitu kan Nanti terakhir Diserahkan ke kita Nanti kita Menjelaskan kemampuan Akademiknya Dan penting harus ada Dukungan penuh Dari pemerintahnya Bahwasannya Pemerintah daerah itu Menjamin sampai tamat Iya Jangan tengah jalan Bertukar pulang Pula daerahnya kan Ganti Tiba-tiba berhenti Berhenti pula Nah yang kasihan gitu kan Karena itu yang kita Tidak inginkan kan Jadi ada jaminan itu Sampai tamat Berarti untuk dari Pemda sendiri Mungkin Pemda yang lebih proaktif Iya Kalau sekolah ya Pak ya Mencari Karena kesempatan ya Mbak Karena kalau jalur Kenapa ini kita adakan Kerjasama ini Karena banyak rata-rata kita ya Kita ini kan kalah bersaing dengan Anak-anak kota Anak-anak ini ya Artinya yang diterima di jalur Ujian UTBK ini Ternyata anak-anak yang Fasilitasnya besar gitu kan Sehingga anak-anak di daerah Jarang bisa lolos jalur itu Nah Padahal banyak yang berpesat Berpesat sih ya Punya kemampuan sebenarnya kan Nama akal seperti itu Atau dia punya kemampuan Cuma ekonominya rendah gitu kan Artinya tidak ada kemauan Orang tua karena faktor ekonomi Iya Nah maka ini perlu diapakan Oleh pemerintah daerah Nah itulah petugasnya Dari pemerintah daerah Sebenarnya gitu kan Yang harus proaktif Iya benar Kalau kita sih sudah-sudah kita surati Kalau ini Ada pertanyaan nanti Kalau prestasi pramuka Bisa nggak Oh permuka belum masuk ke sini Oh belum ya pak Apa jenis-jenis prestasi Olahraga, seni, dan keagamaan Itu nanti silahkan lihat di website kita Oh di website Ada daftar Daftar prestasi yang bisa kita ajukan Kalau permuka belum ya Kalau permuka belum ya Karena permuka belum dianggap Sebagai prestasi untuk MCD Lombakan Nah baru yang kita ini Baru olahraga, seni, dan keagamaan Masuk MTQ misalnya kan Oh ini ada yang pertanyaan lagi Masih soal kerjasama dengan Pemda Kayaknya banyak yang tertarik Tertarik dengan Pemda ya Sebenarnya itu peluang sangat bagus Iya soalnya Peluang sangat bagus Belum pernah ada ini selama ini kan Saya tidak mendapatkan informasi Dari Pemda untuk masuk UNAN Bisa bantu informasinya pak Nah tadi sebenarnya untuk adik-adik Mungkin yang bertanya ini baru masuk ya pak ya Jadi sekali lagi UNAN membuka kerjasama ya pak ya Dari Pemda Untuk bisa masuk lewat jalur prestasi Mungkin akademik Iya Selanjutnya Ya jadi kerjasama ini Silahkan nanti menghubungi minta daerah Iya UNAN bersifat menerima gitu kan Asal ada perjanjian kerjasama Iya Jadi lihat nanti di apa ya Adik ya Di website ya Pemba.unan.ac.id Semuanya lengkap daftar prestasi apa yang Kita akumudir ya Untuk bisa masuk lalu jalur prestasi Nah ini pak Apakah KTP-nya harus berasal dari daerah Yang udah kerjasama dengan UNAN Misalnya nih mungkin Yang dari Pariaman Harusnya dengan Pariaman lah kan Oh harusnya Artinya itu putra Intinya harus putra daerah yang sangkutan ya kan Putra daerah yang sangkutan ya kan Kalau misalnya Nanda itu berasal dari Riau Boleh ya kan Berarti dari Pemda Riau nya gitu kan Kemarin kita yang intensif itu dari Keweteng Kerinci pak Oh dari Kerinci Kerinci ini kebetulan kemarin datang bupatinya Betul-betul datang ke UNAN Untuk mensupport warganya Bisa kuliah di UNAN gitu kan Alhamdulillah Itu kita fasilitasi Jadi kita inginkan Pemerintah daerah sebenarnya seperti itu kan Mau mengantarkan putra putri terbaiknya Ya kan Yang tidak lolos Melalui jalur yang dua Yang tadi sebelumnya Melalui jalur kerjasama ini Arti Pemerintah daerah Membiayai sepenuhnya Biaya pendidikan anak-anak ini Kota Pariaman sebenarnya sudah pernah itu Melakukan itu kan Dengan program dia Satu keluarga Satu sarjana itu Mbak Pernah kan enggak Dan ini dibiayai oleh pemerintahnya kan Cuma kemarin kan baru sampai D3 Nah L1 kan belum Nah seperti itu Dianggarkan khusus gitu kan Sampai Kalau sekarang ini berarti untuk S1 ya Pak ya Kita juga menawarkan ke Kota Pariaman Artinya kalau mau dikembangkan ke satu Silahkan gitu kan Artinya tinggal menambah tahunnya aja kan D3 kan cuma di 3 tahun Sekarang di 4 tahun Ada satu lagi Pak Ternyata di akhir-akhir ada yang mesti ingin bertanya Oke Ini katanya Ini apa saja yang harus disiapkan Untuk penyandang disabilitas Yang ingin mendaftar Nah Tadi Pak Untuk disabilitas Pertama harus ada surat keterangan dari rumah sakit Yang menyatakan Ananda ini Artinya memang ada masalah dalam Dalam fisiknya gitu kan Memang mereka adalah Termasuk berkebutuhan khusus Atau penyandang disabilitas Yang kedua adalah Siapkan ini rapornya juga Yang akan upload Yang akan akademisnya Dan terakhir Kemudian siap-siap bulan Nanti ada wancaranya Oke Nanti akan dipanggil wancara Untuk mengetahui Seberapa Anak ini cocok Ya Atau sesuai dengan Prodi yang ditawarkan Oke Berarti Siapkan untuk teman-teman Yang mungkin Mau masuk lewat jalur disabilitas Siapkan surat keterangan dari rumah sakit Atau Pusat kesehatan Kayak gitu ya Pak ya Terus nilai rapor Atau akademis Terus nanti dari pihak UNAN Kita juga bakal ada Proses penjaringan lah Ya Oleh tim ULD Tadi unit layanan disabilitas Oke Sekian dulu Dunsana Langgam.id Bincang-bincang kita hari ini Terima kasih Saya ucapkan untuk Pak Sofian Yang telah Bersedia hadir di studio kita Pada hari ini Yang meluangkan waktunya Baiklah Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!